Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdiamawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara ajukan menyetujui SKP bawahan Dan mengisi ekspektasi khusus pimpinan DI Kenerja BKN tahun 2023 Ada pun langkah-langkahnya Bapak Ibu atau teman-teman Bisa dilihat di sini catatan singkat kami Yang pertama tentunya Kita melakukan ajuan Dengan login ke akun masing-masing Sebagai bawahan Aksis https kenerja.bkn.gu.id Login dengan menggunakan username dan password yang terdapat pada mysapk.bkn Tau sekarang berubah nama menjadi myisn.bkn Pada menu SKP silakan klik ajukan SKP Dengan catatan tentunya sudah menyusun dan membuat SKP Pastikan SKP yang dibuat atau disusun sudah lengkap dan benar Sebelum melakukan ajuan kepimpinan Langkah baiknya kita langsung praktikan saja Supaya terlihat jelas gambarannya Di sini Bapak Ibu atau teman-teman Mohon maaf kami langsung login ke ikan herjanya Tahun 2023 Silakan nanti dipilih menu SKP Pilih detail SKP Setelah Bapak Ibu membuat atau menyusun SKP-nya Langkah baiknya dicetak terlebih dahulu Matrix RHK-nya Untuk dicek kembali apakah sudah sesuai nantinya Di sini untuk tangga silakan nanti disesuaikan Untuk lokasi di sini tingsi otomatis Bisa diganti sesuai dengan lokasi masing-masing Jika ingin diganti Di sini langsung kami contohkan cetak saja Klik OK Bagian bawah klik OK lagi Sudah terdownload Kalau terunduk file-nya Silakan nanti dicek masing-masing file-nya Di sini tidak kami buka Kami tutup saja untuk file-nya Jadi intinya silakan dicek kembali Sebelum diajukan ke pimpinan untuk SKP-nya Ini kita klik close Untuk mengajukan SKP Canggannya sangat mudah Sebagai bawahan tinggal klik Ajukan SKP di sini Nanti statusnya akan berubah Dan didengar menjadi pengajuan Coba kita langsung klik ajukan Di sini ada informasi Apakah Anda yakin Ingin mengajukan SKP ini Anda tidak bisa melakukan pengubahan Sampai SKP selesai ditinjal Jika sudah yakin Tinggal klik OK Bapak Ibu Sebelum melakukan ajukan ini Pastikan juga untuk Di sini Dari Pegawai yang dinilai Dan pejabat penilai kinerja Atau pimpinannya Sudah benar Baik itu nama Nik, pangkat, jabatan Atau unit kerjanya Di sini kami langsung lanjutkan Kita klik OK Statusnya Berubah menjadi pengajuan Setelah itu Bapak Ibu Tentunya sebagai pimpinan Atau kepala Nanti akan Melakukan Perifikasi Atau mencik SKP bawahannya Untuk melakukan Proses Persetujuan Caranya Jika Bapak Ibu Sebagai pimpinan Atau kepala Sama yang diakses HTTPS Kinerja .bkn.id Login dengan menggunakan username dan password MySAPK Atau MySNBKN Tadi Kita sambil Praktikan saja Di sini kami login Sebagai kepala Ini kami langsung Login juga Sebagai kepala Atau sebagai pimpinan Untuk melakukan Pengoses Persetujuan SKP bawahan Caranya Sama Tinggal klik Menu SKP Pilih Menu SKP Bawahan Di sini Bapak Ibu Statusnya Pada kolom status Silahkan Anda dicik Siapa saja Yang sudah melakukan Pengajuan Dengan status Seperti ini Pengajuan Berarti ini bisa Dilakukan Perifikasi Atau Paksa Tujuan Tinggal klik Detail Di bagian Aksi Sebelum Bapak Ibu Melakukan Edit status Untuk melakukan Pengoses Tujuan Jika sebagai Kepala sekolah Yang penting Diperhatikan Terlebih dahulu Mengisi Nilai Ekspektasi Sekali lagi Kami ulangi Bapak Ibu Jika Sebagai Sepala sekolah Tau Pimpinan Sebelum Melakukan Ini status Menjadi Persekutujuan Kita harus Mengisi Nilai Ekspektasi Terlebih dahulu Caranya Tinggal kita Tarik Kursornya Ke bawah Oke Di sini Bapak Ibu Pada bagian Penelaku Kerja Ada Beberapa Win Atau Beberapa Jumlah 7 Untuk Ekspektasi Dari Berorientasi Pelayanan Sampai Terakhir Kolaboratif Caranya Bapak Ibu Tinggal Diisi Pada bagian Menu Edit Untuk Mengisi Tentunya Kita Sediakan SKP Manual Ini Bapak Ibu Hasil Ekspektasi Kursus Pimpinan Tadi Tinggal Kita Kupas Kupi Pasti Kita Salin Ke Aplikasi Ekenerjanya Sesuai Dengan Indikator Yang Yang Pertama Disini Bank Orientasi Pelayanan Kita Kopikan Kita Masukkan Ke Puit Nomor 1 Bank Orientasi Pelayanan Kita Klik Edit Hingga Copy Pasti Jika Lebih Dari 1 Bisa Dihubungkan Dengan Tanda Koma Atau Dan Singkat Saya Bapak Ibu Diisi Oke Setelah itu Tinggal Klik Oke Sudah Tingisi Lanjutkan Ke Nomor 2 Accountable Ekspektasinya Tinggal Dikupas Lagi Dari SKP Manual Kodol Bersangkutan Tinggal Oke Diisi Sampai Keseluruhan Ada 7 Poin Disini Disini Bapak Ibu Supaya cepat Videonya Coba Kami isikan Terlebih dahulu Baru kita Lanjutkan Ke Tahapan Bengkutnya Selesai Bapak Ibu Kami isikan Sudah Ketujuh Poin Untuk Masalah Kalimat Silahkan Nanti Sesuaikan Dengan Kalimat Masing-masing Sesuai Dengan Ekspektasi Pimpinannya Masing-masing Atau Kepalanya Masing-masing Kita lanjutkan Bapak Ibu Setelah itu Termisi Ulang 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 Kita lanjutkan Bapak Ibu Setelah itu Tadi Termisi Kita kembali Ke bagian atas Hingga Edit Status Di sini Kita ubah Statusnya Menjadi Persetujuan Jika ada Kesalahan Bapak Ibu Bisa dikembalikan Ke Drap Jika Sudah Disetujui Namun Pegawanya Ingin Mengembalikan Atau Memperbaiki Bisa juga Nanti Dikembalikan Ke Drap Intinya Tergantung Kepala Atau Pimpinan Masing-masing Bisa Dibatalkan Atau Dikembalikan Ke Drap Di sini Kami Contohkan Kami Lakukan Persetujuan Hingga Klik OK Sekali lagi Bapak Ibu Statusnya Sudah Berubah Menjadi Persetujuan Jika Bapak Ibu Ingin Membatalkan Bisa Nanti Ke Bagian Drap Atau Bisa Juga Nanti Ke Bagian Pengajuan Di sini Statusnya Sudah Mengubah Menjadi Persetujuan Langkah Bengkutnya Bapak Ibu Nanti Melakukan Penilaian Di bagian Di sini Untuk Masalah Penilaian Insya Allah Nanti akan Kami Sampaikan Pada Kesempatan Bengkutnya Untuk video Kami yang lainnya Dari awal Terkait Penyusuhan SKP Kami Cantumkan Linknya Di bawah Di skripsi Video ini Ini saja Kami sampaikan Pada kesempatan Singkat kali ini Mohon maaf Jika penjelasan Kami kurang Begitu jelas Salah Atau keliru Dalam Menyampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Atau Teman-teman Akhirnya Kami sudah Dengan Abilai Taufik Waida Assalamualaikum Maramatun Naitala Bangket Eto selamat menikmati